Intro Adanya wacana lockdown Pulau Jawa demi mengantisipasi sebaran COVID-19 yang terus mengalami lonjakan, pimpinan DPR RI menilai wacana ini perlu dipikirkan secara serius dan tidak tergesa-gesa. DPR RI juga mengimbau pentingnya mitigasi dan skema yang matang dan terencana untuk mengatasi potensi lonjakan gelombang kedua pandemi COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Suf Midasko mengatakan wacana lockdown Pulau Jawa harus dipikirkan dengan pertimbangan yang matang. Tidak hanya itu, upaya pencegahan lonjakan penyebaran virus COVID-19 juga harus jelas. Jadi bukan cuma lockdown di Pulau Jawa, tapi mitigasi lonjakan COVID ini harus dipikirkan secara matang, dilakukan tidak tergesa-gesa, namun cepat dan terencana serta terukur. Saya pikir pihak pemerintah, Satgat COVID dan BNPB mungkin telah melakukan berapa simulasi yang saya pikir nanti akan disosialisasikan ke masyarakat. Jadi janganlah kemudian kita secara sepihak mengambil langkah-langkah yang nantinya justru akan kontraproduksi. Suf Midasko juga mengimbau seluruh pihak terkait wacana lockdown Pulau Jawa. Menurutnya, perlu menunggu langkah yang akan diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi lonjakan angka COVID-19 saat ini. Sebaiknya kita hati-hati mengambil langkah. Jadi saya tidak mau berandai-andai langkah apa yang akan diambil. Sebaiknya kita akan tunggu dulu apakah langkah yang akan diambil oleh pemerintah dengan Satgas COVID dan BNPB. Zikri dan Denus TVR Parlemen melaporkan.